Intro Icip-icip dari Smartfriend kali ini mau icip kuliner khas betawi yang segar-segar nih Apalagi kalau bukan asinan sayur betawi Ternyata nama asinan berasal dari proses pengolahannya yang direndam dalam larutan air, garam, dan cuka Makanya saat makan asinan sayur betawi, kita bisa ngerasain percampuran fermentasi sayur-sayuran Seperti sawi dan wortel yang direndam dalam cuka Mirip-mirip ya sama kimchi, makanan Korea hasil fermentasi sawi putih yang diberi bumbu pedas Kalau doyan kimchi, wajib banget sih cobain asinan sayur betawi yang campurannya benar-benar variatif Saking variatifnya, ada timun, mie kuning, dan koliris juga yang menyumbang tekstur crunchy dalam setiap suapannya Berbagai jenis sayur bisa bersatu menjadi paduan yang enak dan unik sekaligus 100% Indonesia banget ya Kayak smart friend yang 100% untuk Indonesia Jangan lupa tuangin saus kacang yang manis dan gurih Dan minta tambahan kerupuk kuning biar makin kerasa lengkap Hmm dijamin ketagihan deh Bisa bayangin kan gimana enak dan segernya makan asinan sayur betawi buat berbuka? Hmm abis ini makan apa lagi ya? Kasih rekomendasi kuliner di daerah kamu dong Tulis di kolom komentar ya dan tungguin terus icip-icip selanjutnya